Amazfit Bip terkenal sebagai seri smartwatch yang terjangkau dengan baterai kuat dan fitur yang cukup lengkap Namun Amazfit Bip 5 yang saya sudah coba sekitar semingguan ini nampaknya sedikit naik kelas Bip 5 ini nyaman digunakan karena menurut saya ukurannya pas, gak terlalu lebar sehingga menggaguh pergerakan Namun cukup lebar untuk mengakses informasi yang penting seperti pesan Whatsapp Tapi tetap, ini bukan smartband ya, menurut saya gak akan nyaman buat dipakai tidur Jadi walaupun dia punya fitur sleep tracker, tapi belum saya coba Strapnya saya rasakan nyaman, tidak ada alergi gatal sama sekali selama seminggu ini Pasang lepas di awal agak sulit karena bahannya karet dan juga mungkin karena ya sayangnya aja belum terbiasa Namun sekarang sih udah kerasa enak banget, gampang lepas dan pasangnya lagi Ukuran strap 22mm standar dengan quick release jadi enak buat yang suka ganti-ganti Bisa cari strap jam tangan apapun selama pakai metode quick release yang sama Nah, di video ini saya mau ceritakan user experience yang saya rasakan sendiri selama pakai dan rasakan langsung Dari jam tangan pintar terbaru Amazfit Indonesia yang bergaransi resmi ini Lanjut ya, untuk layar di seri BIP 5 ini sayangnya masih belum AMOLED Yang berarti belum ada fitur Always On Display Namun dengan mengaktifkan mode response speed sensitive, fitur leverage to view infonya cukup dapat diandalkan Smartwatch ini punya sertifikasi ketahanan IP68 yang artinya aman dipakai wudu, hujan-hujanan, kecebur pun aman Tapi ini bukan buat berenang, bisa-bisa aja sih dipakai berenang ya, tapi tidak disarankan Amazfit BIP 5 menggunakan Bluetooth 5.2 yang artinya dilengkapi teknologi Bluetooth Low Energy Sehingga kalau ini dikoneksikan dengan HP terus-menerus tidak akan menghabiskan baterai sebanyak smartwatch lain yang menggunakan teknologi Bluetooth di bawah 5.2 Kemudian yang mengejutkan saya saat unboxing, smartwatch ini punya mic dan speaker yang artinya, yes, ini bisa dipakai telponan Selain telpon dengan pulsa biasa, ternyata BIP 5 ini juga bisa menerima panggilan WhatsApp call Ini membuat Amazfit BIP 5 sangat cocok untuk pengguna sepeda motor Karena kalau ada panggilan urgen, bisa langsung menepi dan angkat telpon langsung dari jam tangan Tanpa perlu buka HP yang biasanya ada di tas Ini sangat membantu Halo Assalamualaikum, gimana jelas gak suara ini? Jelas, jelas suara, jelas, gak ada noise sama sekali, bersih banget, clear Kalau kayak gini agak jauh? Agak jauh, agak jauh Kalau segini jelas gak? Jelas banget, sangat jelas Oke, oke, thank you ya Poin unggulan berikutnya yaitu built-in GPS Yap, jam tangan ini punya GPS di dalamnya Jadi gak perlu bawa HP kalau mau lari dan track kalian akan tetap ada recordnya Bukan cuma satu, tapi dia support 4 jenis satelit positioning system yang bikin lock GPS-nya lebih cepat dan lebih akurat Ini udah saya coba langsung ya untuk jalan kaki outdoor, memang sih belum lari, tapi trackernya menurut saya cukup memuaskan Sensor gerakannya dia punya 3 aksis dan juga ada PPG biometrik untuk ngukur kadar oksigen dalam darah Itu semua ditunjang dengan ekosistem aplikasi dalam Zapp App yang bukan aplikasi generik seperti yang ada di smartwatch murahan Software yang bagus bikin kinerja hardware jadi maksimal dan kalaupun belum sempurna Ada harapan untuk software update dibanding smartwatch yang menggunakan aplikasi generik yang update-nya gak jelas Sebagai pencatat olahraga dan aktivitas, Bip 5 bisa dikoneksikan dengan Strava, Google Fit, Adidas Running, Relief, dan Komoot Cukup lengkap Untuk user interface-nya terasa smooth dan responsif dengan Zapp App versi 8.0.1 Yang saya lihat menarik di Zapp versi terbaru ini, selain banyak pilihan watch face yang bagus-bagus Juga dia punya fitur portrait watch face yang bisa pasang foto kita sendiri sebagai wallpaper Dan nanti jamnya tuh otomatis ke crop di belakang foto portraitnya, keren Dari sekitar seminggu pemakaian saya, kesimpulan sementara adalah ini smartwatch paling ideal di harga sejutaan Untuk orang yang aktivitas sehari-harinya menggunakan sepeda motor atau sepeda Fitur jawab WA call dan juga reply langsung dari jam tangan saya rasakan sangat berguna Dan lagi, kualitas suara speakernya di atas ekspektasi saya Suaranya cukup keras dan tidak pecah Saya anggap video ini sebagai impresi awal aja ya Karena kayaknya saya masih mau lanjut pakai Amazfit Bip 5 ini untuk harian dan mungkin Nantinya bikin review yang lebih mendalam lagi Kalau kalian ada yang mau ditanyakan bisa langsung tulis di kolom komentar Terima kasih 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 Terima kasih